Jadi buat teman-teman yang mau pulang secara mandiri ataupun exit mandiri pulang tanpa di penjara dulu ya tanpa melalui proses tarhil Jadi mendingan kalian sambil kerja sambil nunggu panggilan pulangannya Dan sekarang itu pulang melalui tarhil ya kita harus tetap punya SPLP dulu Bikin SPLP nah baru kita ke tarhil ya dan sekarang tarhil juga masih belum buka guys masih tutup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semua di pokok saya Bagaimana kabarnya mudah-mudahan kalian sehat selalu dimudahkan rizkinya dimudahkan segala urusannya Dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh Yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan jodohnya didekatkan Dan yang lagi punya hutang mudah-mudahan hutangnya cepat terlunaskan Dan mudah-mudahan Allah selalu mempermudah urusan kita semua amin ya Allah ya rabbal alamin Nah di kesempatan vlog hari ini guys saya akan mengeser ya kabar baik ini buat para teman TKI ilegal Bagi kalian yang ingin pulang Kalian bisa pulang gak harus melalui tarhil ya guys Jadi gak harus dipenjara dulu Penasaran? Pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai Jangan lupa like komen dan subscribe Apabila ada yang mengutipkan seputaran TKI seputaran Youtube Silahkan kalau Instagram saya bisa DM saya secara langsung Nah ini kabar gembira ya teman-teman Jadi bagi teman-teman semua yang ingin pulang Ini khusus para TKI ilegal ya Jadi silahkan tonton video ini sampai selesai Biar kalian tahu seputaran TKI Arab Saudi ya Nah ini sekarang saya berada di kawasan perumahan elit yang ada di kota Jeddah ya guys Ini sekarang baru jam 5 ya Jam 5 Jam 5 sore Sengaja saya jalan-jalannya di sore hari ya Kalau saya gak pagi itu sore guys Karena pagi hari sama sore hari ini Waktu yang tepat untuk bikin vlog ya Karena yang pertama Cuacanya gak terlalu panas ya Jadi jam segini itu cuaca udah Bersahabat ya guys Gak terlalu panas banget Kalau siang hari di Arab Saudi Wuhh panas banget guys Oke guys Jadi Di kesempatan vlog kali ini Saya akan meng-share ya Ini kabar gembira Buat teman-teman yang merasa Dirinya ilegal ya Jadi banyak Yang pengen pulang Tapi gak tahu caranya Ini tanpa melalui tarhil ya teman-teman Bagaimana caranya Yang pertama Kalian harus bikin SPLP dulu ya Bagaimana cara bikinnya Nanti Linknya saya akan taruh di deskripsi Nah untuk pertama-tama Kalian harus Janji temu ya Harus daftar janji temu dulu Ke KJRI Jeddah Nah setelah kalian janji temu Nanti Kalian Tanggal berapa Tanggalnya tanggal berapa Harinya hari apa Jamnya jam berapa Kalian silahkan Daftar dulu di janji temu Dan kalian tinggal pilih Mau Bikin SPLP ya Nah Setelah Janji temu beres Kalian nanti Dipanggil Sama KJRI Sama petugas KJRI Untuk Proses SPLP ya Nah itu Biasanya Jarak Satu minggu Baru Beres SPLP guys Bentar Oke kita lanjut lagi Tadi baru nyampe mana ya Oh iya Nah Jika Satu minggu Sudah beres SPLP nya Nanti kalian bisa Mengambilnya Ke KJRI Ataupun nanti Pihak KJRI Mengirim Ke rumah Kalian ya Tempat tinggal Yang ada di Arab Saudi nya Gitu Nah Jadi kalian itu Nanti Proses Basma nya Mau dibantu Sama KJRI Atau Mau Basma Mandiri Kalau Basma Nya dibantu Sama KJRI Itu gratis guys 100% gratis Ya Tidak ada penghutan biaya Apapun Cuman kalian harus sabar Jadi harus menunggu Dari KJRI Biasanya itu Antara Satu bulan Kalau enggak Dua bulan Tiga bulan Empat bulan Ya pokoknya kalian harus Sabar menunggu lah Kalau dibantu Sama tim KJRI Terus ada lagi Basma Mandirinya ya Sama kalian sendiri Tapi kalian menggunakan Apa namanya Sponsor Ataupun Calo ya Calo Istilahnya ya Calo Yang Tapi yang udah Kenal sama Dari Apa namanya Semesi ya Pihak Semesi Nah kalian Basma Setelah Beres Basma Nah Jadi bayan sabar Keluar Nanti kalian tinggal Beli tiket sendiri Beli tiket Jadi kalian itu Pulang Bisa Seperti TKI resmi Ya teman-teman Nah untuk biaya Proses Pembikinan SPLP itu Murah guys Sekitar 30 Sampai 35 real Ya Jadi Murah banget lah Jadi bagi kalian Yang para TKI Ilegal Kalian cukup Ngumpulin uang Gaji Satu bulan juga Udah cukup itu Jadi Paling kalau proses Beres Basma Itu Kalian gak dibantu Sama KJRI Ataupun kalian Melalui calok Basmanya itu Paling abis 500 real 500 real Terus Udah beres Basma Baru kalian Bisa beli Tiket Di tiket Langsung PCR Ya Langsung pulang Nah jadi Seperti itu Teman-teman Ya Proses Buat kepulangan Secara resmi Untuk TKI Ilegal Jadi Tanpa Dipenjara dulu Ya Tanpa melalui Tarhil Ya Seperti itu Teman-teman Ya Jadi mudah-mudahan Video ini dapat Bermanfaat Buat kalian Semua Oke Sekarang Saya mau lanjut Jalan-jalan Jalan-jalan Sore Masya Allah Tabarokala Ya Sekarang Di Arab Saudi Banyak sekali Pupohonan Guys Tuh Ini Pupohonan Pinggir jalan Ya Ini gak berasa Di Jeddah Ini Bisa Teman-teman Lihat Pupohonannya Tinggi-tinggi Jadi Sejuk banget Ini Adem Ini Tempatnya Berada Di Hayap PH Hayap PH 3 Guys Jadi Ini Perumahan Elite Menengah Keatas Ya Nah Kalau Arasana Itu Hadigah Guys Sekarang Saya Mau Arah Sini Lewat Sini Oh ya Buat Teman-teman Yang Mau Pulang Kepulangan Mandiri Exit Mandiri Itu Usahakan Kalian Sambil Kerja Jadi Kalau Sambil Kerja Itu Enak Nunggunya Jadi Jangan Kalian Berhenti Kerja Terus Daptar Daptar Ke KJRI Untuk Kepulangan Mandiri Jangan Usahakan Kalian Sambil Kerja Jadi Biar Enggak Jenuh Nunggunya Jadi Kalau Sambil Kerja Itu Enak Kita Kaji Dapat Terus Nunggu Pulangnya Juga Enggak Terlalu Lama Kalau Sambil Kerja Jadi Buat Teman Teman Yang Mau Pulang Secara Mandiri Ataupun Exit Mandiri Pulang Tanpa Di Penjara Dulu Tanpa Melalui Proses Tarhil Jadi Mendingan Kalian Sambil Kerja Sambil Nunggu Panggilan Pulangan Dan Sekarang Itu Pulang Melalui Tarhil Kita Harus Tetap Punya SPLP Dulu Bikin SPLP Nah Baru Kita Ke Tarhil Dan Sekarang Tarhil Masih Belum Buka Masih Tutup Oke Teman Teman Mungkin Untuk Video Kali Ini Cukup Sekian Ini Hanya Video Ringan Mudah Video Ini Dapat Bermanfaat Buat Kalian Semua Khususnya Para TKI Ilegal Yang Ada Di Arab Saudi Jadi Buat Teman Teman Yang Mau Pulang Secara Resmi Tanpa Melalui Tarhil Ya Seperti Itu Caranya Oke Nanti Dilanjut Lagi Di Vlog Berikutnya Saya Abrahman Mudiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Di Subscribe Guys Duns Sad Law